Laga Uji Coba kembali dilakoni Barto Putra, guna mencari titik lemah sekuatnya sebelum mengarungi kompetisi musim ini. Melawan persetala tanah laut di pertandingan persahabatan Rabu Sore, dan di tengah Alaskar Antasari dinilai masih rapuh tanpa kehadiran pemain utama. Melakoni Laga Uji Coba keempat melawan persetala tanah laut di Stadion Demang Lehman, dan Mertapura Rabu Sore, Barto Putra turun tanpa kekuatan penuh. Tim Laskar Antasari kesulitan menguasai permainan terlebih di lini tengah. Anak kasuhan Jajang Nurjaman baru bisa mencetak gol di babak kedua, melalui tendangan pinati Alexander Rakik dan sepakan kaki Ambrijal Umay Railo. Berarti lawan yang dihadapi dua tingkat di bawah mereka, Rabu Sore harus kerja keras memenangkan Laga. Usai pertandingan, Coach Janur mengakui masih ada kelemahan khusus sektor tengah saat ditinggal sejumlah pemain utama. Padahal pos tersebut jadi kontrol permainan. Coba di awal komposisi yang mungkin diturunkan, karena memang kita milus tiga pemain yang milik timnas, sehingga kita harus, belum bisa komposisi yang pas di tengah ya. Gak ada bayu, gak ada riski pora, kita harus mencoba komposisi yang lain. Tapi kelihatan hasilnya masih belum maksimal, dan tiga lini ini karena tidak sabar, terlalu buru-buru, sehingga pada waktu pertama agak sulit mendapatkan peluang mulus. Karena itu tadi, tidak sabar di tengah, tidak sabar dari belakang, sehingga kesan-kesan terburu-buru. Di sisa waktu sepekan ke depan, sebelum kick-off Liga 1, tim pelatih kembali menjatuhalkan sekali uji coba melawan RMFC di Stadion Kanjuruhan Malang, Jawa Timur. Dari Kemupaten Banjar, Suwardian, AIN News, Maporkar.